Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Bagas jadi pada video kali ini aku akan memberikan tips bagaimana cara memperlancar Adobe After Effects kalian ya, secara yang kalian tahu bahwa Adobe After Effects terkadang sering kalian mengalami crash ataupun lag saat melakukan rendering ya dan video ini dibuat untuk mengatasi hal-hal tersebut dan mencegah hal-hal tersebut terjadi ya, dan tanpa basa basi langsung aja ke tutorialnya yang pertama tentunya kalian bisa buka ke bagian edit, preference kemudian kalian bisa buka di bagian media and discuss kemudian untuk maksimum discussnya setidaknya kalian buat 100GB karena apa? saat discussnya itu sudah mendekati penuh mendekati 100GB maka otomatis performa rendering akan diperlambat demi memperhemat penyimpanan tersebut jadi usahakan untuk ukurannya ini diperbesar sesuaikan dengan penyimpanan kalian juga kemudian rajin-rajin empty disk cache ini dan jangan lupa untuk clean database and cache jika dibutuhkan misal sudah dilakukan empty ini tetapi masih suka nge-crash gitu maksudnya untuk nge-reset database after effectnya supaya balik seperti semula kemudian bagian video preview kalian kalau bisa jangan dinyalakan gak tau kenapa karena saat ini dinyalakan saat rendering dia cenderung lebih lambat dibandingkan dengan mematikannya jadi saranku dimatikan saja tetapi jika di perangkat kalian cenderung lebih cepat jika ini dinyalakan maka nyalakan saja kemudian pada bagian memory kalian buat ini mentok kiri ini install RAM nya kan 16GB nih nah RAM reserved for other applications kalian mentok kiri nah seperti ini kemudian enable multi frame rendering kalian bisa nyalakan jika prosesor GPU laptop atau PC kalian itu mumpuni ya ya setidaknya Intel gen 10-11 keatas ataupun AMD Ryzen gen 5 atau gen 4 gitu kalian bisa nyalakan dan CPU reserved for other application kalian mentokin tapi jangan terlalu mentok kalau aku biasa aku seti 5% kemudian kalian bisa pergi ke sini previews GPU information kalian cek dulu apakah dedicated GPU kalian itu terdeteksi atau tidak seperti yang ini terdeteksi ya juga GeForce RTX 3050 dan untuk texture memory jangan kalian ubah-ubah itu sudah settingan terbaik karena kalau diubah bakalan nge-crash karena pernah kejadian keubah mentok 4GB sesuai total memory dari graphic card nya dan malah nge-crash saat rendering gitu ya kemudian untuk adaptive resolution limit kalian buat 1 per 8 ataupun 1 per 16 itu masih bisa dibilang journey tetapi tidak begitu berat kemudian viewer quality kalian bisa terserah kalau kalian ingin mementingkan kualitas kalian bisa more accurate dan more accurate extra sketch preview tapi jika kalian ingin renderingnya lebih cepat tetapi sedikit mengeluarkan kualitas dari preview tersebut kalian bisa ubah ke faster dan faster ok setelah ini kemudian catch frame when idle nah ini fungsinya ketika kalian sedang mengerjakan sebuah project kemudian kalian meninggalkan project tersebut nah gunanya ini adalah ketika kalian pergi meninggalkan dari project ini dia bakal render sendiri gitu nah kalau PC atau laptop kalian sanggup bisa nyalakan aja dan idle delay kalau aku 2 detik dan jika memang cukup berat kalau bisa dipakai kalian gak usah gitu ya nah kemudian itu aja untuk setting yang di Adobe After Effects nya kemudian kalian bisa buka ke bagian settings kemudian graphic ini nah kalian bisa pada bagian ini kalian cari browse Adobe After Effects kalian setelah itu akan muncul seperti ini option dan high performance nah setelah itu jika laptop kalian atau bisa kalian menggunakan GPU NVIDIA kalian bisa buka NVIDIA control panel nah pada bagian ini untuk basic processor kalian bisa ubah ke GPU NVIDIA kalian kemudian manage 3D settings pada bagian program settings kalian bisa cari Adobe After Effects kalian nah kemudian kalian ubah ini select the preferred graphic processor atau high performance NVIDIA processor kemudian pada anti-aliasing kalian bisa global application kalau aku 2 kali ya gak tau lebih enak 2 kali kemudian udah GPU kalian bisa all bisa all ini setelah itu untuk low latency mode kalian matikan aja itu gak bakal kepakai kemudian OpenGL rendering GPU kalian gunakan NVIDIA GeForce kemudian power management mode kalian prefer maximum performance gunanya apa supaya performa yang dikeluarkan oleh GPU nya bakal maksimal tetapi dengan merupakan dayanya tersebut jadi gunakan maximum performance jika dalam keadaan plug-in atau di charge gitu setelahnya dan untuk texture featuring quality kalian hak performance ini 3 linear optimization kalian on 3 optimization on 3 full buffing kalian open aja gak apa-apa dan cuma segitu aja setting di nvidia control panel kalau sudah kalian bisa apply nah dan ya sekian tips untuk memperlancar rendering atau mengatasi like pada Adobe After Effects dan don't forget to subscribe like and share this video I'm Bagas see you next time goodbye